Bang baso-baso satu pakai akhlak iya Bang taur boleh pakai akhlak tapi jangan pakai urak oh iya 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 yaudah bantik nih. Eh... mam gimana ya itu Iya nih mereka harus kita ajit tuh Iya dia bongong aja gatau nggak jawab main Pasti lu lupa dialog berikutnya kan Iya gua rasa Cepatah lu 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 juga lucu lagi Oh gak 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 bisa lucu dulu Kak itu lagi liat brosur buat kuliah ya kak Iya nih gua bingung nih bro mau pilih yang mana ah lagian sulit ribet banget sih pakai lihat-lihat brosur lihat-lihat brosur lihat-lihat brosur kayak mau beli furniture lu ah udah ya eh atau emang lu udah tahu lu mau kuliah dimana nah lu nggak kenal bapak gua siapa kagak nih anaknya Oh siap bapak gua pedung mau kuliah nih kasih kampus favorit di Indonesia yang negeri kalau bisa yang terfavorit pakai koneksi bapak gua oke duk siap selesai ya elah bro hari gini masih aja lho pakai nepotis semua koneksi-koneksian kagak jaman bro nah kalau kita koneksi kalau kita pakai koneksi koneksi-koneksi koneksi bukan internet Oh maksudnya relasi nah iya bener-bener itu mah fasilitas buka-buka gua manfaatin aja bumbung anda kalau lo kononeng boleh itu sama gua kagak mau gua mau belajar kerja keras sendiri itu kebanggaan kita ya malu mentang-mentang anak bos lu berlaku yeeh ya elah bapak tohir bukannya bikin baso ngaget-ngagetin orang ini yang katanya anak bos ini 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 Bang ini sikat Bang kayak kayak itu menteri BUMN tuh nyikat-nyikatin kagak beres nyikat nih Bang bisa aja masuk ke itu hahaha ini tong jangan mentang-mentang anak bos malah manfaatin fasilitas relasi namanya nepotisme nggak boleh ntar kalau lu udah gede terus jadi dirut malah nitip barang-barang loh sepeda tronton 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 sepeda tronton sepeda tronton sepeda tronton sepeda tronton nah gitu dong tukang baso aja ngerti yang beginian iya itu tadi ya mengenai drama anti korupsi dan pertunjukan ini berlangsung di SMK 50 yang tadi ada Harley tadi ya tapi kalau jujur ya pas pertama kali saya nonton ini di di YouTube dan juga media sosial begitu ya sepenasaran ini dua orang menteri siapa katanya Sogi sama Bedu kan semuanya menteri kan tapi apa rasanya ya pesen bakso ternyata yang melayani menteri BUMN menterinya juga plat merah apa namanya basonya plat merah tapi pesannya bukan soal itu tapi ini mengenai pesan anti korupsi dan ini kemudian mungkin pentas drama ini disesuaikan dengan audiens pada saat itu para pelajar kalangan milenial untuk memberikan pesan bahwa anti korupsi itu harus dipupuk sejak dini mungkin ya seperti itu dan kesempatan untuk pakai seragam SMA lagi iya nostalgia makanya juga pengen banget ya kayaknya tapi kalau ada kesempatan kalau kita lihat pola komunikasi untuk mensosialisakan sesuatu kepada masyarakat kepada generasi muda memang sepertinya di era-era dulu punya kesulitan ya kalau di Kementerian sebelumnya Kabinet sebelumnya kan ada LA Yoben dengan musik sekarang mungkin dengan Sandiwara kalau saya lihat sih ini lumayan efektif untuk kemudian engagement kepada anak-anak muda yang penting kan viral dulu kalau zaman sekarang kan sudah viral baru kemudian kontennya oh ternyata ini tapi viral yang positif viral yang positif karena kalau misalnya nih ketika memviralkan zaman sekarang kan Pak Jokowi pakai sepatu cats misalnya itu sneaker orang-orang kemudian berpikir oh sepatu cats itu buat jadi viral kan tapi sebetulnya ada satu pesan dimana dia bergerak dinamis dari satu tempat ke tempat yang lain karena bekerja kalau yang misalnya dia menarasikannya dengan kaku atau misalnya saya bekerja jalan kesana kemari itu akan orangnya akan males gitu kalau ada Menteri BUMN jadi tukang bakso gitu itu apa tuh kira-kira pesannya gitu tapi tapi cocok loh paling luas ya paling luas gitu di antara mereka tapi keluasan Menteri ini juga patut diapresiasi ya ketika ada usaha ya ada usaha untuk engagement lah begitu ya mendekatkan diri ya gitu ya tapi ini siapa ya kira-kira ya jangan-jangan ini ide disitu ada Wisnu Tama jadi mungkin idenya bisa datang dari beliau tapi melihat kreativitasnya ya paling tidak maksudnya ya kalau kita komunikator kan memang kita harus selalu menyesuaikan dengan orangnya ketika kita ada pesan yang disampaikan dalam rangka hari antikorupsi mungkin gimmicknya nyampe 70% kontennya 30% gak apa-apa nih daripada 100% ditolak oleh masyarakat begitu ya tapi jangan sampai kemuliannya kayak gini ini bagus tapi jangan sampai terlalu sering jadi seolah-olah hanya banyak gimmick daripada kerjanya karena ini juga perlu dijaga ritmenya nih pola komunikasi seperti ini kalau menurut saya karena setelah gimmick harus ada langkah konkret untuk menindak lanjuti ya agar tidak terkesan hanya sekedar pentas gitu ditunggu geberakan di masing-masing kementerian terutama kalau dari kasus tadi Pak Zainal Muntah akhir-akhir berarti PR yang berat sekarang adalah di Pak Eric Tokir gitu dan juga Pak Nadiem juga soal dan pendidikan dan segala macam itu juga menjadi PR bahasa itu mungkin menjadi tema kita untuk minggu depan begitu ya oke dan drama peringatan hari anti korupsi tadi sekaligus menutup Metro TV Newsroom ada dua drama sebetulnya drama tadi pentas dan drama yang satunya lagi dua-duanya terkait Harley oke baik tapi tetap bersama kami minggu depan hari Kamis pada pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat Metro TV Newsroom akan kembali membahas sejumlah informasi dan juga isu yang viral dan menarik tetap lagi sama Kak Lidak viral banget Rafa bye Bang Baso Baso satu أن takut molek pakai ahlak tapi jangan pakai urat hahaha iya iyo-aiya hahaha iya 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 iyaар gimana itu iya iya mereka ngerti kita aja tuh iya dia bangung aja gak tau chega kalo lupa prati lo lupa dialog berikutnya hahaha or itu lagi liat brosur buat kuliah ya Kak iya nih gua bingung nih Bro mau pilih yang mana ah lagian sulit ribet banget sih pake liat-liat brosur liat-liat brosur liat-liat brosur kayak mau beli furniture lu ah ya Kak udah udah enggak ya eh atau emang udah tahu lo mau kuliah di mana nih nah lu gak kenal bapak gua siapa kagak nih anaknya usia bapak gua pedung mau kuliah nih kasih kampus favorit di Indonesia yang negeri kalau bisa yang terfavorit pakai koneksi bapak gua Oke duk siap selesai ya elah bro hari gini masih aja lu pakai nepotis semua koneksi-koneksian kagak jaman bro udah kalau kita koneksi kalau kita pakai koneksi kita nggak bisa internet-an bukan itu koneksi-koneksi koneksi bukan internet Oh maksudnya relasi nah iya itu mah fasilitas buka-buka gua manfaatin aja bubuk ada kalau lu kodeneng boleh itu sama gua kagak mau gua mau belajar kerja keras sendiri itu kebanggaan kita ya malu mentang-mentang anak bos lu belaku ya eh ya elah bukannya bikin baso ngaget-ngagetin orang ini yang katanya anak bos ini 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 Bang ini kan sikat Bang kayak kayak itu menteri BUMN tuh nyikat-nyikatin kagak beres nyikat tiba-tiba bisa aja masuk itu ini tong jangan mentang-mentang anak bos malah manfaatin fasilitas relasi namanya nepotisme hmm nggak boleh enak kalau lu udah gede terus jadi dirut malah nitip barang-barang loh sepeda tronton tronton iya itu matrik tronton matrik